Rangkaian Paralel Kita akan sebagai rangkaian yang akan membagi arus Seperti apa? Pembagian arusnya kita lihat bahwa Untuk sifat dari rangkaian paralel ini Yaitu yang pertama Tegangan pada setiap komponen itu akan bernilai sama Makanya disini saya tuliskan Vp atau tegangan sumber rangkaian paralel Itu sama dengan tegangan pada hambatan pertama V1 Dan sama dengan tegangan pada hambatan kedua Atau V2 Kenapa bisa sama? Sini teman-teman lihat bahwa Resistor 1 Dia berasal dari sini Kemudian kaki satunya juga disini Resistor 2 juga seperti itu Kaki satunya berada dari sini Resistor kaki satunya juga berasal dari titik yang ini Mereka berasal dari titik yang sama Sehingga tegangan sumber paralel akan menyuplai Kemudian mereka berasal dari titik yang sama Sehingga memiliki tegangan yang sama Dengan tegangan sumbernya Kemudian artinya bahwa ketika Tegangan sumber misalnya 2V Maka disini juga Tegangan pada R1 2V Tegangan pada R2 juga 2V Kemudian sedangkan arusnya dia terbagi Karena tadi rangkaian paralel adalah rangkaian yang membagi arus Maksudnya terbagi Misalnya Kalau tegangan Kalau arus totalnya atau arus sumbernya Yaitu Misalnya 6A Maka Nanti akan terbagi Misalnya bisa jadi disini Di R1 3A Di R2 3A Atau bisa jadi Di R1 4A Di sini 2A Ataupun sebaliknya Pada intinya Arus akan terbagi Sehingga saya bisa tuliskan menjadi IP Arus total atau arus sumber dari rangkaian paralel Sama dengan I1 tambah I2 Arus yang mengalir pada hambatan 1 tambah Arus yang mengalir pada hambatan kedua Kemudian kalau kita ingin mencari persamaannya Persamaan hambatan penggantinya Maka kita mulai dari persamaan ini Karena I sama dengan V per R Maka ini menjadi V paralel per R paralel Sama dengan V1 per R1 Tambah V2 per R2 Ya Karena tadi Tegangan pada masing-masing komponen sama Di sini saya misalkan adalah V Maka saya bisa ganti menjadi Di sini V Per R paralel Sama dengan V per R1 Tambah V per R2 Ya Kemudian saya bisa faktorkan menjadi V dalam kurung C per Rp Sama dengan Ya V nya saya bisa keluarkan ya Menjadi C per R1 Tambah C per R2 Ya seperti itu ya Sehingga V nya akan saling menghilangkan Yang tersisa tinggal C per R1 C per R paralel Sama dengan C per R1 Tambah C per R2 Ya Ini adalah Hambatan pengganti Dari rangkaian paralel Kalau kemudian Hambatan yang disusun secara paralel itu Lebih dari 2 Ya Maka bisa kita tuliskan menjadi seperti ini Tambah Tinggal ditambah saja C per 3 Tambah C per R4 C per R3 ya Tambah C per R4 Tambah C per Rn Ya seperti ini ya Ini persamaan hambatan penggantinya Nah Kalau misalnya dia hanya terdiri dari 2 hambatan saja Maka bisa kita tuliskan C per Rp Sama dengan C per R1 Tambah C per R2 Ya Atau Kalau kita samakan penyebutnya Nanti akan menjadi Bisa kita cari dengan Rp Sama dengan R1 Kali R2 Per R1 Tambah R2 Ya Ini persamaan yang sering digunakan Kalau Dia hanya memiliki 2 Hambatan saja Namun Untuk Lebih Amannya Teman-teman gunakan saja persamaan yang ini Tadi kita sudah Merumuskan Hambatan pengganti Dari rangkaian paralel Nah Sekarang Kalau kita ingin Ya disini sudah gambar ulang ya Nah sekarang Kalau kita Lihat rangkaian ini Disini memiliki sumber tegangan paralel Vp Kemudian Disini ada R1 Dan R2 ya Kalau kita ingin mencari arus pada Hambatan pertama Ya I1 Ini sama dengan V1 Per R1 Ya Atau Sama dengan Ya Karena tadi Pada rangkaian paralel V1 Sama dengan Vp ya Tegangan pada setiap komponen sama Maka ini saya bisa ganti menjadi Vp Per R1 Ya Kemudian untuk I2 nya Adalah V2 Per R2 Atau sama dengan Vp Per R2 ya Ya Karena tegangan pada setiap komponen sama Tegangan sumber Tegangan Vp Sama dengan tegangan pada R1 Dan sama dengan tegangan pada R2 Ya Jadi cara mencarinya seperti ini Nah sekarang Kalau misalnya rangkaian paralel Tetapi disini menggunakan sumber arus Ya Disini kan rangkaian yang ini menggunakan sumber tegangan Nah sekarang bagaimana kalau ada rangkaian paralel yang menggunakan sumber arus seperti ini Yaitu Ip ya Maka Cara mencarinya Ya Kalau kita ingin mencari I1 Arus pada hambatan pertama Yaitu Dia cara mencarinya tadi sama Yaitu Vp Per R1 Ya Sedangkan Vp itu sendiri Ya Adalah Ip kali Rp ya Ya Intinya disini sebenarnya adalah hukum om Nah disini Ip Per Ya Tadi hambatan pengganti Untuk rangkaian paralel Untuk yang dua hambatan adalah R1 kali R2 Per R1 tambah R2 Ya Ya seperti itu ya Untuk Rp nya Nah sehingga bisa kita ganti menjadi I1 sama dengan Ya Vp nya kita ganti Ya Vp nya kita ganti yang ini Yang ini Maka menjadi Ip Per R1 Dalam kurung R1 kali R2 Per R1 tambah R2 Ya Seperti ini ya Maka R1 nya akan saling menghilangkan Ya Menjadi I1 sama dengan R2 Per R1 Tambah R2 Kali Ip Ya seperti ini ya Ini untuk arus pada Hambatan pertama Untuk arus pada hambatan kedua Ya Setelah kan teman-teman cari caranya sama Maka Maka nanti kita akan dapatkan persamaannya menjadi R1 Per R1 Tambah R2 Kali Ip Ya seperti ini ya Ya Seperti ini Ya Sekiranya cukup sekian dapat saya jelaskan Teman-teman silahkan subscribe channel ini Agar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton